Selasa sore, pantauan Kompas TV di Kampung Putih, permukiman padat penduduk yang berada di bantaran Sungai Berantas di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Klojen, Kota Malang, warga nampak berada di luar rumah. Mereka nampak was-was sembari melihat debit air Sungai Berantas yang tengah tinggi pasca Malang Raya diguyur hujan deras. Warga trauma karena sejak pukul 4 sore debit air Sungai Terus Naik. Baru sekitar pukul 5 sore debit air menurun. Meski kenaikan debit air tidak seperti ketika banjir bandang awal November lalu, namun warga was-was dan trauma. Akhirnya mereka memilih berjaga-jaga dengan berada di luar rumah agar sewaktu-waktu bisa cepat mengungsi jika kondisi serupa terjadi seperti saat banjir bandang lalu. Ya orang semua pada kaya ketakutan trauma kayak gitu. Masih trauma karena kejadiannya kemarin. Dari jam berapa Mbak? Arus air mulai debitnya mulai naik sungainya? Jam 4. Jam 4 sudah mulai deras? Tadi sempat nyampe batas pinggir nggak Mbak? Nggak cuma sampai ini, sampai taman aja. Sampai jalan ke taman ini. Deras ya Mbak arusnya? Ya agak lumayan deras. Ya sangat khawatir sekali lah. Apalagi trauma itu pasti lah gitu. Apalagi yang anak-anak sama perempuan, orang tua itu yang lebih trauma. Ya ini agak, nggak begitu cepat, agak lama. Kira-kira 10 menitan lah. 10 menit air naiknya sedikit demi sedikit. Sebelumnya pada saat banjir bandang 4 November lalu, ratusan warga yang tinggal di daerah aliran sungai berantas mengungsi selama 5 hari. Menurut warga, meski debit air sampai tinggi, namun yang datang memberi warga informasi untuk waspada bukan dari Satgas maupun BPBD, namun dari sukarelawan sebuah yayasan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!